Intro BDW LDI Bangka Belitung bekerja sama dengan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung atau Bubble dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Bubble menanam komoditas kopi, kapulaga, dan cabai jamu untuk pertama kalinya di Desa Nibung, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah Acara ini dihadiri Gubernur Bangka Belitung R. Zaldir Rosman dan Bupati Bangka Tengah Al-Fagir Rahman yang didampingi Ketua DPW LDI Bubble Adi Srianto dan Peneliti Utama Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Rubio Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya rencana pembenihan ketiga komoditas pertanian di lokasi itu Ini luar biasa, mengkolaborasikan tiga komoditi dalam satu hamparan yang semuanya adalah di sini di Kalbakal Pembitannya sebagaimana usaha kita Insya Allah tahun ini kita sudah mulai untuk mengembangkan lima lokasi klaster khususnya untuk kopi di beberapa kabupaten yang ada di Bangka Belitung yaitu Bangka Hidup, Bangka Tengah, dan Belitung Timur Jadi khususnya begitu, saya berharap ini nurserinya, nanti dikembangkan bibit-bibitnya banyak nanti dantapnya di sana Lihat Pak Nah tadi, 500 sektor Wah, kopi jamu lagi Cabai jamu Cabai jamu bertiga sempat Gubernur Elzadi Rosman berharap keberadaan lokasi pembenihan ketiga komoditas pertanian itu dapat memberikan banyak alternatif bagi petani dalam memilih jenis usaha pertanian pada masa depan Ia meminta hubungan baik dan sinergi antara LDII dan pemerintah yang sudah terjalin terus ditingkatkan sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bangka Belitung Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV Alhamdulillah, Jazakumallahu Khayroh telah menonton Terima kasih telah menonton